bikin dan ngerasain bolu kopi mungkin udah biasa ya tapi kali ini aku mau bikin bolu teh mau tau cita rasanya kayak apa dan cara bikinnya gimana yuk kita mulai bikin hai semua balik lagi di channel Lim Nur Islam Yamuksin kali ini aku mau bikin bolu teh ini ekonomis aja pake telur cukup 5 butir aja telurnya ukuran sedang atau besar boleh kemudian disini akan kita mixing menggunakan stand mixer atau hand mixer boleh dicampur dengan gula pasir kemudian tambahkan emulsifer atau emulsifier boleh SP, TBM, Ovalet itu bisa saling menggantikan lalu emulsifernya cukup sekitar 1 sendok teh aja disini dimix menggunakan kecepatan tinggi sampai dia lebih kental warnanya akan lebih putih lebih pucat dan bercecak nah kalau seperti ini menurut aku belum karena dia masih banyak gelembung udara di dalam kayak gitu nah kalau tekstur yang cukup itu menurut aku dia udah sangat shiny dan lebih terlihat padat gitu ya dan dia kentalnya juga sudah sangat bercecak kurang lebih seperti ini untuk durasi waktunya aku gak pernah pake ukuran waktu saat mixing kalau udah cukup seperti ini aku cukupkan aku mau aduk pake spatula aja atau kalau mau lanjut pake aduk pake mixer boleh juga tapi di kecepatan rendah aja paling rendah gitu ya kita mau campurin bahan keringnya disini aku pakai tepung terigu yang protein rendah lalu kemudian aku juga akan menambahkan dengan susu bubuk lalu kemudian aku juga disini aku ayak dulu sampai selesai boleh juga bertahap sedikit-sedikit agar lebih homogen lebih rata tapi jangan terlalu over mixing juga khawatir nanti ambles ya adonannya dan kemudian setelah selesai tepung dan susunya ini diayak aku mau tambahin ini dia bahan intinya penentu dari rasa bulu yang satu ini yaitu aku pakai teh tarik saset seperti ini disini aku pakai 2 saset tapi aku ayak dan ada bulir-bulir gulanya itu tidak aku masukin ya jadi cukup bubuknya aja dan bulir gulanya pun memang sedikit banget sih nah ini udah banyak beredar di warung-warung juga teh tarik dari Max Tea ini lumayan enak juga loh nanti kita lihat ya kita review dari rasanya nah ini udah masuk semua aku mau aduk perlahan-lahan pastikan rata dan homogen memang agak prosesnya mengaduknya lumayan pelan-pelan aja karena hati-hati ternyata masih ada tepung yang belum rata itu bisa mempengaruhi tekstur kue akhirnya nanti ya terus ini kalau nanti sudah rata kurang lebih nanti teksturnya sudah seperti inilah ratanya aku mau tambahin bahan cairnya disini kita pakai butter atau mentega yang sudah dilelehkan banyaknya sekitar 90 gram ini udah dilelehkan ya kemudian aku mau tambahin dengan minyak sayur dan kemudian aku juga mau tambahin dengan susu cair kalau mau diganti dengan butter seluruhan dari takaran lemak ini boleh juga tapi aku sengaja pakai komposisi minyak sayur supaya nanti tekstur kue keknya lebih ringan juga aku tambahin susu supaya dia jadi lebih lembut aja dan lebih berasa banget milkitynya gitu nah ini udah ya aku masukin aku aduk sekedar aja terus dimasukin dan make sure banget ngaduk ini telan-telan tapi harus banget lemaknya menteganya semua tuh tercampur rata memang memasukkan semua bahan cair lemak ini langsung begini tuh beresiko banget ada endapan margarin di bawah ya endapan mentega maksud aku di bagian bawahnya lebih bagus dengan teknik lancing jadi tadi sebelum aku masukin semua mentega lelehnya itu aku ambil sedikit adonan kemudian diaduk di mentega lelehnya kalau udah mengental baru dimasukkan semua ke adonannya itu lebih aman menurut aku tapi pastiin aja sampai bagian bawahnya semua tercampur rata ya lalu kemudian aku mau pisahkan sebagian sedikit gitu separuh tapi gak sebanyak putihnya ini mau aku campur dengan pasta coklat disini opsional boleh dicampur dengan pasta coklat atau mau langsung aja dituang semua ke loyang kayak gini warna putih aja gitu gak apa-apa ini cuman variasi aja dan menurut aku ternyata lebih enak tanpa pasta coklat beneran dah dan kemudian ini loyangnya aku pakai loyang ukuran 24 loyang tebal seperti ini ini lebih gampang mendapatkan kayak tidak berkulit dengan menggunakan loyang seperti ini lalu kemudian tinggal kita tuang aja sebagian adonan coklatnya kemudian aku tuang adonan putihnya lalu kemudian adonan coklatnya lagi dan adonan putihnya lagi gitu selang-seling aja aku pakai loyang ukuran 24 dan jangan lupa dioles sedikit menggunakan karlo ya karena biar bagaimanapun untuk jaga-jaga aja biar kayaknya rapih mulus saat keluar dan di loyang jangan lupa juga sudah panaskan oven suhu 175 derajat dan ini siap untuk kita panggang aku pakai double loyang di bawahnya supaya gak berkulit aku 175 derajat api atas-bawah aku panggang 25 menit kemudian aku turunin di 130 derajat api atas-bawah sekitar 20 menitan jangan lupa lakukan tes tusuk dan sesuaikan oven masing-masing kalau udah gak nempel ditusukan berarti sudah matang dan siap untuk dikeluarkan dari oven dan ini dia yang udah matang aku hentakkan dulu lalu kemudian ini setelah lebih adem hangat-hangat gitu baru aku keluarin dari loyangnya dan ini menghasilkan cake yang mulus dan kemudian dia juga jadi lebih tidak berkulit tapi sayangnya tekstur warnanya kurang mencolok ya karena biar bagaimanapun adonan putihnya itu kan tidak putih banget karena kan ada bubuk teh teh itu kan agak kecoklatan gitu ya jadi gak begitu kontras dengan warna coklatnya tapi saran aku sih kalau mau pakai pasta coklat ya boleh-boleh aja tapi kalau enggak pun gak apa-apa itu tetap enak kok kalau aku review rasanya ini tuh kayak minuman susu teh gitu tapi versi cake kalau manisnya ini lebih manis dibanding cake biasa tapi kalau yang penyuka manis ini gak masalah sama sekali kalau misalnya kurang suka manis boleh dikurangi sekitar 160 gram untuk tekstur dan rasanya tuh lembut banget terus kemudian untuk aromanya memang aroma teh itu kan gak sekuat aroma kopi ya tapi terasa banget aromanya jadi gimana dicoba di rumah ya boleh terus di kolom komentar yang punya hidup variasi kayak apa lagi siapa tau kapan-kapan kita coba bikin disini thank you for watching see you next video bye-bye